Shalom saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian katolik. Selama menapaki peziaran hidup di tengah dunia ini, kita tentu pernah mendapat perintah dari orang lain. Berhadapan dengan perintah, hanya ada dua opsi sikap yang sering kita tampilkan, yakni menerima atau menolak. Bila kita menerima perintah, maka kita akan segera melakukannya. Tetapi bila kita menolaknya, maka kita sama sekali tidak akan melaksanakannya. Dasar pertimbangan kita dalam memilih kedua sikap itu tentu saja beragam. Namun secara umum, ada satu faktor utama yang paling sering menjadi dasarnya, yakni siapa yang memerintah. Bila yang memerintah adalah orang yang berkuasa atau yang kita hormati, maka kita akan berusaha untuk segera melaksanakannya. Tetapi bila orang bersangkutan tidak memenuhi kriteria demikian, kita akan beralasan untuk menunda atau menolaknya secara tegas. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, mengikuti Yesus adalah satu-satunya panggilan hidup kita. Mengikuti bukan cuma berarti berjalan di belakang Yesus, tetapi juga melakukan semua yang dilakukannya, termasuk yang diperintahkan oleh Yesus. Perintah Yesus itu harus diindahkan karena perkataannya bukan sekedar basa-basi. Sabda Yesus adalah roh dan kehidupan, sehingga siapapun yang menaruh ketaatan kepadanya akan memperoleh jaminan hidup yang abadi. Ada pun salah satu perintah Yesus yang harus segera dan selalu dilaksanakan oleh kita, dikisahkan dalam perikob Injil hari ini yang berasal dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Dikisahkan bahwa suatu hari Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat yang bertanya tentang perintah yang paling utama. Berhadapan dengan orang yang bertugas mempelajari, menyalin, serta menginterpretasikan hukum Taurat untuk menyusun peraturan bagi setiap situasi kehidupan keagamaan bangsa Yahudi ini, Yesus tentu tidak asal-asalan menjawab. Sesuai dengan yang diketahuinya, jawaban Yesus didasarkan pada ajaran dari hukum Taurat sendiri, yakni mengasihi. Setiap penyembah Allah yang esah diperintahkan untuk menghayati kasih dengan penuh kebebasan dan kesadaran. Artinya, konsep kasih yang sejati tidak cuma dibenamkan di dalam lautan pengetahuan akal dan digunakan untuk perbincangan saja. Tetapi, kasih itu harus juga dinyatakan untuk memenuhi hati dan mengaliri setiap perbuatan yang ditampilkan setiap hari. Penghayatan kasih demikian pertama-tama tertuju kepada Allah sendiri karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita secara total sehingga manusia pun berkewajiban untuk mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan dirinya. Kemudian, sebagai bukti kasih kepada Allah yang tidak tampak, mengasihi sesama yang tampak adalah perintah kedua yang harus dilaksanakan juga. Ukuran mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri. Maka, bila dalam hidup harian ini kita berwaspada terhadap segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita karena mendatangkan derita, baiklah kewaspadaan yang sama ini dikenakan pula kepada sesama di sekitar kita. Kita berjuang sekuat tenaga agar tidak ada seorangpun yang berkesusahan karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab. Jawaban Yesus ini tentu saja sungguh berkesan di hati ahli taurat itu. Dan tanpa malu, ahli taurat itu pun menegaskan kembali jawaban Yesus sebagai tanda kepercayaannya akan kebenaran sabda Yesus. Yesus yang melihat imannya pun berkata, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, bila kita tahu bahwa mematuhi perintah Yesus tentang kasih dapat memastikan keberadaan dalam kerajaan Allah. Lantas mengapa kita masih sukar untuk mempraktikannya? Salah satu alasannya adalah kita takut berkorban. Mengasihi itu selalu menuntut pengorbanan karena di saat kita mengasihi, kita sebenarnya berada dalam suatu situasi kontradiktif yakni mengikat dan melepaskan. Kita mengikat sesuatu yang penting bagi kita sekaligus melepaskan yang tidak penting. Maka bila dari hari ke hari egoisme masih terus tinggal nyaman dalam diri kita, kasih sejati itu mustahil untuk kita hayati. Mengapa? Karena egoisme membuat kita menjadi rakus akan segalanya. Padahal kasih kepada Allah dan sesama sama sekali tidak boleh diduakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.